Kodiak Jungle Setelah sekian lama tidak melihat pertandingan penuh drama dan emosional, akhirnya terjadi lagi di Piala Dunia Qatar tahun ini. Beranggapan sudah pasti menang dan lolos ke babak semifinal, Woodwick Horse menambah beban Lionel Messi dan kawan-kawan dengan cara melanjutkan pertandingan ke babak extra time. Goal yang dicetak pada menit injury time waktu normal itu membuat seorang Lionel Messi marah. Menurut beberapa laporan, kemarahan La Pulga itu ditunjukkan kepada Woodhouse. Saat Lionel Messi tengah diwawancara oleh media Argentina TIC Sport, tiba-tiba Woodhouse melihat ke arah La Pulga. Dan saat disitulah emosi Messi menjadi-jadi. Salah satu alasan mengapa Messi sangat marah kepada pencetak gol penyelamat Belanda itu adalah karena sang pemain dianggap sebagai provokator. Menurut Messi, dia adalah tukang mencari masalah pada laga Belanda versus Argentina itu. Saya tidak suka berbicara sebelum pertandingan. Nomor 19 itu sejak dia memasuki permainan, dia mulai memprovokasi kami, menabrak kami, memberitahu kami banyak hal. Menurut saya, itu bukan bagian dari sepak bola. Saya selalu menghormati semua orang. Saya suka mereka juga menghormati saya. Pelatih mereka tidak menghormati kami, kata Messi. Namun, bukan hanya kemarahan La Pulga setelah pertandingan saja yang akan dibahas. Ada satu momen yang mungkin membuat kita bertanya-tanya ketika pertandingan itu sedang berlangsung. Momen itu adalah ketika Lionel Messi melakukan selebrasi di depan bench timnas Belanda. Setelah mencetak gol lewat titik putih, Messi melakukan selebrasi dengan memberi gestur menguncupkan jari seolah menunjukkan kesan orang yang banyak berbicara. Dan selebrasi itu dilakukan Messi untuk seorang Louis van Gaal. Ternyata ada alasan kuat mengapa Lionel Messi melakukan selebrasi tersebut. Bintang Parisang Jerman itu mengaku bahwa dia tidak senang dengan van Gaal. Messi merasa dirinya tidak dihargai oleh pelatih asal Belanda itu. Ditambah, Messi merasa salah satu pemain timnas Belanda terlalu banyak bicara ketika pertandingan. Tapi yang pasti, Argentina berhasil keluar sebagai pemenang dari pertarungan menggelikan yang berakhir dengan Lautaro Martinez mencetak gol penentu dalam kemenangan adu penalti. Dan apresiasi juga diberikan untuk Emi Martinez yang berhasil menepis tendangan penalti dari pemain Belanda. Dengan kemenangan tipis itu, berarti Argentina kini telah mencapai 5 semifinal Piala Dunia. Pada semifinal nanti, Lionel Messi dan kawan-kawan akan menghadapi Kroasia yang berhasil lolos setelah mengenangkan adu penalti versus Brazil kemarin. Lionel Messi sendiri mengaku bahwa dia akan menghadapi tim yang berat. Sebab Kroasia sendiri merupakan negara dengan tim yang sudah terbentuk dengan lama.